Intro Langsung saja Buya Saya yang pertama ingin menanyakan Masalah yang lagi viral Seorang dosen dari UWIN Kalau gak salah di Surakarta Mengatakan bahwa Dalam tesisnya mengatakan Hubungan seksual dalam Islam Itu ada dua macam Seperti yang tercantum dalam Surat Kalau salah Al-Mu' Al-Ma'idai Yang pertama Dalam Hubungan Melalui Pernikahan Yang kedua adalah Melkul Yamin Dalam Melkul Yamin Yang saya pertanyakan Pengertian Melkul Yamin itu Apakah benar Apakah benar Perempuan yang Boleh Dilakukan hubungan seksual Tanpa melalui proses Pernikahan Seperti Tesisnya Dosen tersebut Sebelum saya mengurai Perkawinan Melkul Yamin Di dalam Tradisi Islam Perkawinan itu Namanya Akdun nikah Betul gak? Akad nikah Saya mau Aqadah itu Akdun Itu artinya Kontrak Transaksi MOU Betul gak? Jual Beli Akad Anikah Itu bahasa Arab Maknanya Al-Wat'u Al-Wat'u Itu Adalah Duhul Zakari Filfarji Seksual Penetrasi Namanya Oke Kata itu saja Saya sudah tidak berkenan Secara hati Nurani Masa Kita hidup Ingin mencari Seorang Teman Sejati Seumur hidup Ingin berbagi Kebahagiaan Dengan Kontrak Sanggama Betul gak? Betul gak? Ini kita Kajian Ini kajian Antropologi Bukan kajian Fikih Fikih Bukannya tukaran Setelah Selesai Ijab Kabul Sang Sang Suan Mengatakan Apabila Satu Saya Menyakiti Badan Istri Saya Kan itu Kedua Apabila Saya Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Saya Ketiga Apabila Saya Tidak Mempedulikan Istri Saya Maka Jatuh Dalak Ini Pake Bahasa Etika Saja Tidak Masuk Masa Orang Baru Kawin Sudah Ancaman Caman Betul Saya Jadi Menghayal Tapi Sudah Sampaikan Kepada Bupati Indramayu Waktu itu Pak Yance Pak Indramayu Kita Bikin Perda Setelah Nikah Jangan ada Kalimat Ancam Ancaman Begitu Kita Ganti Dengan Sumpah Setia Gimana Saya Bilang Setelah Nikah Begini Bunyinya Kira-kira Setelah Neng Hasna Menjadi Istri Saya Saya Berjanji Ingin Membahagiakan Neng Hasna Sekuat Tenaga Saya Lahir Dalam Batin Dan Saya Akan Membahagia Dengan Apapun Juga Dan Kita Ini Menikah Untuk Yang Pertama Dan Terakhir Kali Kita Dunia Akhirat Bersama-sama Enak Enggak Kira-kira Nah Iya Nah Itu kan Artinya Artinya Kan Kita Mesti Tahu Kemudian Ini Pernikahan Kita Kita Bongkar Semuanya Sebelum Ada Undang-Undang Perkawinan Kita Disini Umat Islam 1400 Tahun Lamanya Betul Enggak Suami Diberi Kekuasaan Mutlak Luar Biasa Bisa Menceraikan Istrinya Kapan Saja Tanpa Ada Pembilaan Hukum Betul Enggak Sampai Dengan Bergurau Pun Guyonan Enggak Dagi Bayangkan Dimana Nasib Perempuan Sama-sama Ini Betul Enggak Sampai Sekarang Undang-Undang Perkawinan Mencabut Hak Suami Menceraikan Harus Diproses Di Pengadilan Masih Banyak Masyarakat Yang Masih Bagaimana Cerainya Jadi Enggak Jadi Ini Kendi Kita Airwood Kita Biasa Tertampak Ya Ini Persoalannya Coba Kita Perempuan Enggak Ada Dosanya Hanya Karena Sudah Bosan Ya Kan Begitu Ada Hal Yang Tidak Adil Ketika Seorang Istri Punya Kekasih Lagi Namanya Pil Namanya Pil Pria Idaman Lain Disebutnya Perselingkuhan Betul Enggak Tapi Ketika Laki Laki Punya Wanita Idaman Lain Punya Will Mengatakannya Sunnah Rasul Lop Dop Likin Bu Keprok Bu Nah Itulah Persoalannya Jadi Nah Undang-undang Kita Sudah Dulu Islam Membolehkan Kawin Anak-anak Dikawinkan Sah Empat Lima Tahun Sembilan Tahun Dikawinkan Sah Kita Cabut Kita Ini Manusia Bukan Binatang Ya kan Kawin Paksa Dulu Ber 1400 Tahun Diperbolehkan Kawin Paksa Asal Perawan Dan Walinya Walimujbir Bapak Kandung Itu Suka Tidak Suka Dianggapnya Sah Bayangkan Dimana Nasib Umat Islam Kita Bikin Undang-Undang Perkawinan Disini Itu Pun Didemo Besar-besaran Kau Maunya Apa Sebetulnya Ini Persoalannya Jadi Orang Itu Kalau Isu Agama Itu Sepertinya Seperti Kayak Wisi Yakin Majin Sorga Eh Ini Budaya Paham Enggak Ini Budaya Dari Mana Budaya Karena Para Ulama Pun Tidak Sepakat Berbeda-beda Pendapat Nah Kalau Berbeda Pendapat Gimana Kalau Berbeda Pendapat Itu Berarti Hasil Pikiran Mano Betul Enggak Si Ketika Yang Berpikir Manusia Maka Pasti Hasilnya Akan Berbeda Memunah Lewat Disini Saya nanya 1,2,3,4,5 Ayo beli Macem-macem Jawabnya Aduh Ada cantik Sekali Ya Sedeng Lah Belesak Lumayan Mantri Bang Sepak Kenjaran Orangnya Sama Tapi Kan Latar Belakang Kita Berbeda Beda Yang Bilangnya Cantik Sekali Itu Soalnya Belum Lama Baru Pulang Dari Suku Asmat Soalnya Ya Kan Dari Konggo Yang Bilang Seneng Biasa Jakarta Surabaya Ya Kan Yang Bilang Jelek Sekali Siapa Bu Ya Sakur Yang Bilang Kenapa Karena Saya Lama Di Lebanon Lama Di Tunisia Lama Di London Ya Biasak Semua Paham Enggak Ayat Puranya Sama Ditelaah Oleh Para Imam Mustahidin Senggolan Saja Ada Yang Bilang Batal Ada Yang Bilang Tidak Batal Betul Enggak Sampai Sholat Saja Ada Yang Bilang Harus Baca Basmala Fathihanya Ada Yang Tidak Boleh Baca Basmala Ada Yang Bilang Basmala Pelan Oke Fikih Itu Budaya Sudah Gitu Aja Paham Enggak Al-Quran Agama Makanya Kalau Ada Orang Bertengkar Pasti Pasti Itu Sama Sama Enggak Paham Ya Belik Nah Itu Nah Jadi Itu Disertasi Doktor Di Omen Di Pasar Sudah Kali Jaga Ini Isu Itu Sudah Lama Sebetulnya Sejak Mulai Tahun 71 Saya Di Irak Sudah Muncul Ide Semacam Itu Tetapi Tetap Saja Pada Akhirnya Kajian Kajian Macam Itu Kita Tidak Jujur Kalau Kita Tidak Melalui Jalur Kajian Antropologi Paham Enggak Kita Jangan Beruntung pada Kola Kola Tala Kola Rasul Kola Asal Kola Kola Jadi Milkul Yamin Ini Sebetulnya Adalah Langkah Kemajuan Dari Perjuangan Umat Islam Yang Dulu Tradisi Berlaku Di Dunia Tidak Usah Dikawini Langsung Dipacek Selesai Jadi Namanya Budak Beli Di Pasar Sudah Dipakai Ya Ya Suruh Masak Nanti Malam Dikeloni Kan Gitu Perbudakan Masih Menjadi Tradisi Dunia Dimana Mana Bukan Di Eropa Juga Sama Ya Di Amerika Juga Sama Belum Lama Perbudakan Dibebaskan Nah Milkul Yamin Itu Merupakan Langkah Kemajuan Dalam Islam Status Perempuan Yang dapat Beli Itu Boleh Dikawini Sebagai Istri Kemajuan Enggak Kemajuan Tapi Perbudakan Belum Dihapuskan Karena Enggak Bisa Dihapuskan Makanya Kita Mesti Tahu Dulu Sejarahnya Umat Islam Ini Kanjeng Nabi Ini Sudah Ada Programnya Sudah Di Instal Disini Bahwa Perbudakan Itu Tidak Manusiawi Masa Manusia Dijual Betul Enggak Di Perkuasa Seperti Itu Nah Makanya Nabi Mulai Dimulai Dengan Dirinya Sendiri Yaitu Dia Beli Budak Dibebaskan Kan Gak Bisa Dengan Undang Tidak Bisa Dipaksakan Karena Tradisi Dunia Demikian Kemudian Juga Termasuk Zaid Bin Haritha Itu Budak Dibeli Dibebaskan Malah Dikawinkan Dengan Keponakannya Sendiri Namanya Senat Mengangkat Martabat Manusia Sahabat Sahabat Juga Begitu Itu Satu Kemudian Juga Rasulullah Tahap Berikutnya Untuk Mengurangi Perbudakan Belum Melarang Masih Mengurangi dulu Dikaitkan Dengan Hukuman Hukuman Kriminal Yaitu Kalau Pembunuhan Sumpah Bohong Itu Dendanya Fakku Rokobah Netku Rokobah Sebanyak Orang Yang bersalah Semakin Banyak Budak Dibebaskan Langkah Kedua Langkah Ketiga Yaitu Namanya Mukatabah Jadi Dibuat Undang-Undang Beraturan Bahwa Setiap Orang Budak Itu Boleh Mengajukan Permohonan Merdeka Kepada Majikannya Prosedurnya Melalui Surat Permohonan Dan Disetujui Disitu Berapa Budak Harus Mengembalikan Kan Dapat Beli Dia Kan Beli 100 Dirham Nah Asal Budak Sanggup Bayar Dirham Dikembalikan Uangnya Dia Menjadi Merdeka Dari Mana Budak Dapat Itu Dari Dana Zakat Masuk Masuk Asrap Masuknya Bayangkan Ada Alokasi Dananya Menuju Membebaskan Manusia Dan Itu Dalam Al-Quran Diperintahkan Wajib Kalau Seorang Budak Budak Merdeka Diperintahkan Terimalah Muka Tabahnya Makanya Dalam Al-Quran Dikatakan Waka Tibuhum In Alim Tun Fihim Khairah Sadaqallahul Azim Luar biasa Islam Jadi Kalau itu Terimalah Muka Tabah Mereka Kalau Kamu Pelajari Layak Untuk Merdeka Kalau Sudah Nenek Sudah Tua Ya Jangan Mas Mati 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 Di Jalan Dari Malam Makanya Nah Setelah Nabi Meninggal Umat Islam Tidak Terpikir Bahwa Nabi Punya Program Kepenak Barang Memang Enak Beli Budak Beli Budak Lagi Bikitu Ya Pantes Sehingga Ketika Ada Orang Tidak Melacur Ya Tidak Aneh Tidak Bangka Karena Bisa Beli Budak Saksi Betul Nggak Gitu Yang Hebat Orang Indramayu Pelacuran Banyak Tidak Melacur Itu Yang Hebat Betul Nggak Tiap Hari Ditawarin Kamelu Bermenti Ya Menti Bayi Ya Seperti Itu Jadi Ketakwa Seorang Teruji Ditawarin Tiap Hari Tetap Tidak Haram Yang Beli Budak Nah Sampai Akhirnya Ternyata Perbudakan Dibebaskan oleh Abraham Lincoln Negara Saudi Itu tahun 60 Itu baru Menyatakan Merdeka Itu pun Dipaksa oleh Amerika Melalui Seorang Anak Dokter Khususnya Raja Yaitu Namanya Adnan Kasogi Dia Dia yang Menjadi Kurir Amerika Tidak Membantu Perekonomian Saudi Tidak Mempersenjatai Saudi Kalau Saudi Belum Membebaskan Perbudakan Tahun 60 Telat 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 Kenapa Karena di Al-Quran Tidak Larangan Itu Yang Jadi Persoalan Karena Tidak Dilarang Dikiranya Boleh Eh Kita Atur Dengan Kemanusiaan Kita Jangan Take For Granted Karena Perbudakan Tidak Dilarang Berarti Boleh Ngacok Sama Betul Enggak Yaitu Ini Menjadi Persoalan Ketika Kita Membah Dengan Fikir Itu Menjadi Persoalan Karena Dikiranya Apa Kebanyakan Kola 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 Asad Kabel Jadi Itu Jawaban Saya Bahwa Milk Kuliaman Itu Dia Beli Budak Setelah Beli Budak Dikawinin Secara Resmi Dalam Al-Qurannya Kalau Kamu Tidak Kira-kira Tidak Bisa Berbuat Adil Dengan Istri Istri Itu Maka Sebaiknya Satu Saja Itu Sudah Ada Rencana Poligam Sudah Ada Aum Malak Aiman 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 Dengan Kawin Murah Meriah Beli Dikawin Kalau Orang Merdeka Sampai Sekarang Mas Kawin Itu Mahal Di Sana Ya Beli Akal Rong Kilo Apa Nekun Mas Itu Soal Berkonsultasi Dengan Saya Bulan Sekarang Bahan Banyak Terima kasih Terima kasih Dia Sじarang Altyazı Terima kasih telah menonton